Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, menganggap harga ganti untung atas tanah masyarakat sepaku yang dipakai untuk kepentingan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, sudah sesuai. Harga yang diberikan pemerintah pusat, yakni Rp350.000 per meter, dianggap cukup fantastis. Harga tersebut, diakuinya, tidak akan didapatkan masyarakat apabila tidak ada IKN Nusantara. Hamdam mengatakan bahwa wajar jika masih ada segelintir masyarakat yang merasa keberatan atas harga tanah yang diberikan pemerintah pusat. Langkah hukum juga bisa ditempuh jika merasa keberatan dengan angka tersebut. Namun, diakui Hamdam, pihaknya tidak bisa memberikan intervensi agar ada penyesuaian harga lagi. Hal itu sebab besaran yang saat ini disepakati tentu sudah melalui pertimbangan oleh pemerintah pusat. Luas tanah masyarakat sepaku yang akan dibebaskan untuk kepentingan megaproyek IKN baru, yakni seluas 817,9 hektare, berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya. Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dibebaskan seluas 345,82 hektare.